Nasib pilu dialami belasan anak-anak jadi korban terdampak gas air mata yang digunakan pihak kepolisian untuk membubarkan demonstrasi di Semarang, Jawa Tengah. Sebuah video yang memperlihatkan anak-anak menjadi korban gas air mata saat sedang mengaji di Masjid Takwa Sekayu, kota Semarang menjadi viral di media sosial. Sejumlah bocah berseragam hitam putih itu langsung mendapatkan pertolongan berupa olesan pasta gigi di area bawah mata. Beberapa dari mereka juga terduduk lemas di dalam masjid menggunakan penutup wajah dengan kain sarung. Pengunggah membubuhkan keterangan video, warga sipil menjadi korban gas air mata di tengah kota dan dekat pemukiman warga. Hal itu buntut dari ricuhnya aksi unjuk rasa menentang revisi UU Pilkada di Balai Kota Semarang pada Senin, 26 Agustus 2024, malam. Video itu menjadi viral setelah diunggah oleh akun X bernama at BWTU, Senin malam. Seperti diketahui, aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Jateng, berakhir ricuh karena polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke pengunjuk rasa, Senin, 26 Agustus 2024. Mahasiswa yang berada di lokasi menuturkan, sekira ada 17 anak-anak yang terdampak. Bahkan ada satu anak laki-laki yang dikabarkan pingsan. Keterangan warga, akibat, kejadian itu membuat kegiatan pengajian di Masjid Takwa Sekayu ditunda. Seorang warga bernama Siti Darojah mengatakan, saat akan berangkat pengajian masjid dipenuhi mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa. Masa berlarian ke pemukiman dan menyelamatkan diri ke masjid tersebut. Kalau keadaannya masih tetap sama pengajian mau diliburkan. Ternyata setelah reda mereka, mahasiswa, berangsur pulang, tuturnya, dilansir dari tribunnews.com. Saat kejadian, kata Siti, anak-anak yang berada di TPK dipulangkan. Namun, dirinya tidak mengetahui kondisi anak-anak mengikuti TPK. Kalau saya pengajian pukul 20, anak-anak pukul 20 sudah dipulangkan. Ujarnya, Siti menuturkan merasakan dampak gas air mata sejak akan berangkat pengajian. Matanya terasa pedas dan asapnya yang terhirup sangat menyengat. Saya pun pakai kacamata dan masker baru bisa berangkat pengajian. Sampai masjid baunya sudah mulai hilang, imbuhnya. Merespons hal itu, pihak aparat menyebut, penggunakan gas air mata dalam aksi demonstrasi di Balai Kota Semarang itu sesuai dengan peraturan Kapolri, Perkap. Hal itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Jateng Kombes Artanto. Apabila situasi tidak terkendali dapat dilakukan hal tersebut, gas air mata, asal ada perintah pimpinan dan, aksi Balai Kota itu terkendali dari pimpinan, jelasnya di Mapolda Jateng, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Artanto mengklaim, dampak gas air mata hanya membuat perih sementara saja. Sedangkan, jika yang sudah terbiasa tidak ada efeknya, kecuali kena pertama kali bisa dipastikan akan terasa. Gas air mata kena air mata, jangan terulang lagi. Harapannya aksi unjuk rasa berjalan damai, dalihnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengecam penggunaan gas air mata yang berdampak kepada anak-anak. KPAI mengecam penggunaan gas air mata dan kekerasan dalam pembubaran aksi demo di Semarang, terutama yang berakibat fatal pada anak-anak, ujar komisioner KPAI Diah Puspitarini kepada Tribunews.com, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dia juga meminta agar Polda Jawa Tengah memberikan sanksi kepada anggota kepolisian yang tidak sesuai prosedur dalam melakukan pengamanan demonstrasi. Bahkan akibat lontaran gas air mata tersebut, anak yang sedang berada di masjid dan mal Paragon turut terdampak. Selain itu, dia meminta agar pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada anak yang diamankan di Polrestabes Semarang. KPAI mendorong Polda Jateng menindak tegas oknum yang APH yang tidak taat prosedural dan berakibat anak-anak yang sedang TPK di rumah ibadah dan pengunjung Paragon Mall menjadi korban begitu juga pelajar yang saat ini masih diamankan di Polrestabes Semarang, kata Diah. Menurut Diah, perbuatan aparat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak Pasal 76C. Dirinya mengatakan anak-anak ini adalah anak dalam situasi darurat. Anak korban kerusuhan termasuk anak situasi darurat, pungkasnya. Akibatnya, sejumlah peserta aksi atau para mahasiswa, masyarakat sipil, dan pelajar banyak yang menjadi korban hingga dilarikan ke rumah sakit, RS. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!